Untuk memastikan keamanan surat suara setelah direkapitulasi di tingkat kejamatan, petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur memasang sejumlah CCTV di berbagai sudut gudang tempat penyimpanan logistik tersebut sebelum dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten pada 30 April mendatang. Proses rekapitulasi surat suara pemilu 2019 tingkat kejamatan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berlangsung rampung. Jutaan lembar surat suara pun kembali dimasukkan kotak dan dikembalikan ke kantor KPU setempat. Petak berisi surat suara dari masing-masing kejamatan disimpan ke dalam gudang untuk memastikan keamanan petugas memasang sejumlah kamera pengawas atau CCTV baik di luar maupun di dalam gudang. Selain dipasangi kamera pengawasan, sejumlah petugas baik TNI Polri juga berjaga selama 24 jam. Sesuai jadwal proses rekapitulasi perolehan suara pemilihan presiden dan legislatif di tingkat kabupaten akan berlangsung pada 30 April mendatang. Kami memasang CCTV ada dua, di dalam satu, di luar satu. Ini tujuhnya apa sih Pak di pasang CCTV? Ya untuk safety ya, yang selesai kita untuk safety keamanan kita karena apa itu suasananya juga ada yang di luar maka kami juga akan memasang CCTV tersebut. Ini berarti bisa terpantau terus kondisi di gedung ini? Harapan kami seperti itu, baik di luar maupun di dalam itu bisa terpantau dari CCTV tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!